Kitab Ulangan Pasal 12 Satu-satunya tempat ibadah Inilah hukum-hukum yang harus kamu taati pada waktu kamu tiba di negeri yang telah diberikan Yahweh, Allah nenekmu yangmu, kepadamu, untuk selama-lamanya. Kamu harus menghancurkan semua mezbah berhala milik bangsa-bangsa yang kamu taklukan, dimanapun kamu menemukannya, di atas gunung, di atas bukit, atau di bawah pohon. Robohkan mezbah-mezbah itu, hancurkan tugu-tugu berhalanya, dan bakar patung-patungnya yang memalukan itu. Remukkan segala berhala mereka yang terbuat dari logam itu, dan jangan tinggalkan suatu apapun yang dapat mengingatkan kamu akan berhala-berhala itu. Janganlah kamu mempersembahkan kurban kepada Allahmu di sembarang tempat, seperti yang dilakukan orang-orang kafir bagi berhala-berhala mereka. Kamu harus mendirikan tempat kudus bagi Tuhan di tempat yang dipilihnya sendiri untuk kediamannya dan untuk menegakkan namanya. Di tempat itulah, kamu harus membawa kurban bakaran dan persembahan-persembahanmu yang lain, persepuluhanmu, persembahan khususmu, kurban nazaramu, kurban sukarelamu, dan persembahan anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di tempat itu, kamu dan keluargamu akan makan di hadapan Tuhan Allahmu, dan akan bersuka cita atas segala sesuatu yang telah dilakukannya bagimu. Pada waktu itu, kamu tidak boleh lagi berbuat sekehendak hatimu seperti yang kamu lakukan sekarang, yaitu setiap orang melakukan apa yang dianggapnya benar. Karena memang hukum-hukum itu belum berlaku sampai kamu tiba di tempat perhentian yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi, apabila kamu telah menyeberangi sungai Yordan dan diam di negeri perjanjian, dan Tuhan telah memberikan kepadamu perhentian dan jaminan keamanan terhadap musuh-musuhmu, maka barulah kamu harus membawa segala kurban bakaran dan persembahan-persembahan lain ke tempat kudusnya, yaitu tempat yang akan dipilihnya untuk tempat kediamannya. Di sana, kamu akan makan dan bersuka cita di hadapan Tuhan bersama-sama dengan anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan dan pelayan-pelayanmu. Janganlah kamu lupa mengundang orang lewi karena mereka tidak memiliki tanah pusaka. Jangan kamu mempersembahkan kurban bakaran di sembarang tempat, melainkan di tempat yang akan dipilih Tuhan, yaitu di daerah salah satu suku-mu. Hanya kesanalah kamu boleh membawa segala kurban dan persembahanmu. Tetapi, binatang yang dagingnya menjadi makananmu boleh kamu sembelih di mana saja, sama seperti yang sekarang kamu lakukan dengan kijang dan rusak. Kamu boleh memakan daging itu sesuka hatimu, sebanyak dan sesering kamu dapat memperolehnya, karena Tuhan telah memberkati kamu. Orang yang sedang dalam keadaan najis pun boleh memakannya. Satu-satunya larangan ialah bahwa kamu tidak boleh makan darah. Curahkanlah darah binatang itu ke tanah, seperti air. Tetapi janganlah ada dari persembahanmu yang kamu makan di rumah, baik dari persepuluhan gandummu, anggur barumu, dan minyak zaitunmu, atau dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, atau dari kurban nazarmu, persembahan sukarela, dan persembahan khususmu. Semua itu harus dibawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Di situ, kamu, anak-anakmu, hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, dan orang lewi akan memakannya di hadapan Tuhan. Ia akan memberitahukan kepadamu di mana mezbah itu harus didirikan. Bersuka citalah di hadapan Tuhan Allahmu dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Janganlah kamu melupakan orang lewi selama kamu tinggal di tanah milik pusakamu. Apabila Tuhan telah memperluas daerahmu dan mezbah itu terlalu jauh letaknya dari tempatmu, maka lembu sapimu dan kambing dombamu boleh kamu sembelih di tempatmu, sama seperti yang sekarang kamu lakukan dengan kijang dan rusak. Bahkan, orang yang sedang dalam keadaan najis pun boleh memakan dagingnya. Satu-satunya larangan ialah bahwa kamu tidak boleh memakan darahnya karena darah adalah nyawa, dan kamu tidak boleh makan nyawa bersama dengan daging. Kamu tidak boleh makan darah, melainkan kamu harus mencurahkannya ke tanah supaya segala sesuatu akan baik bagimu dan bagi anak-anakmu. Tetapi persembahan kudusmu kepada Tuhan dan persembahan yang telah kamu janjikan dalam nazarmu serta kurban bakaranmu harus kamu bawa ke mezbah supaya itu hanya boleh dipersembahkan di atas mezbah Tuhan Allahmu. Darah binatang-binatang kurban itu harus dicurahkan ke atas mezbah dan kamu akan memakan dagingnya. Taatilah semua hukum itu jika kamu melakukan apa yang baik dan benar dalam pandangan Tuhan Allahmu. Segala sesuatu akan baik bagi kamu dan bagi anak-anakmu untuk selama-lamanya. Menyembah Allah-Allah bangsa lain Apabila Tuhan Allahmu membinasakan bangsa-bangsa di negeri yang akan kamu diami, janganlah kamu menuruti kebiasaan mereka dengan ikut menyembah Allah-Allah mereka. Janganlah kamu bertanya, bagaimana bangsa-bangsa ini menyembah Allah-Allah mereka. Lalu kamu juga ikut menyembah Allah-Allah itu. Janganlah kamu menghina Tuhan Allahmu dengan berbuat demikian. Bangsa-bangsa itu telah melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dibenci Allah dan semuanya itu mereka lakukan demi Allah-Allah mereka. Mereka bahkan telah membakar anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan, dihadapan Allah-Allah mereka itu. Taatilah semua hukum yang kuberikan kepadamu. Janganlah kamu menambahi atau mengurangi hukum-hukum itu. Terima kasih.